Oke halo guys, balik lagi dengan saya Ami dan di video kali ini gue bakalan kasih kalian top 5 addon yang bakalan membantu survival kalian guys Dan ya ukurannya juga sangat ringan banget dan pastinya ini support dengan RAM 1GB Jadi buat kalian yang punya RAM 1GB kalian bisa main guys ya Dan jangan lupa kalian aktifin eksperimentalnya agar tidak ada bug sama sekali Dan ya sebelum masuk ke videonya jangan lupa di like, share dan juga di subscribe Langsung aja kita masuk ke videonya guys, let's go! Oke guys, buat kalian yang mau beli MCP original dengan harga murah Kalian bisa langsung aja cek di discordnya Norman Store Karena disitu kalian bisa beli MCP Ori, Hosting Server, Fun Art, Jockey Build Server, Top Up semua game dan masih banyak lagi guys Jadi buruan tunggu apa lagi, kalian bisa langsung aja beli disitu ya Untuk link discordnya gue udah sediain di deskripsi ya guys Murah murah Oke guys, jadi untuk nama addon yang pertama itu namanya adalah More Rediable Ya guys ya, ini create by Zetro Dan ini cuma ada behavior pack dan gak ada resource packnya guys Jadi gak support untuk servernya Oke guys, jadi untuk addon ini tuh berguna untuk menggantikan kuda ya Kita tuh bisa nunggangin hewan apapun dengan memakai addon ini guys Dengan cara kalian tuh harus tekan lama di mobnya tuh Tekan lama tuh, kalian langsung bisa naikin si kambing guys ya Dan ya ini berguna atau berfungsi untuk semua mob guys Sorry banget ada suara ayam ya guys Soalnya ini lagi pagi guys, gue ikut ya kan Nah, jadi kalian tuh bisa naik ke semua jenis mob ya guys Ya, gak cuma si domba guys Kita langsung naik si sapi Atau si, ini si ayam mungkin Nah, kita bisa naik ayam juga guys Sapi, kita langsung tahan lama guys Langsung tahan lama Oke, kita bisa naik sapi guys Jadi kalau kalian di survival Terus kalian gak punya leader untuk menjinakkan si kuda-kuda itu Kuda liar itu Nah, kalian bisa naikin hewan apapun itu Tanpa harus berpikir guys ya Nah, jadi kita tuh bisa naikin hewan apapun Dengan cara menekan tahan lama guys ya Oke, kita bakal coba naik ayam nih guys Seperti apa ya Kita tahan lama dulu Jangan lari ayam Oh my god guys Ayam sekarang sudah menjadi kuda ya Sudah menggantikan profesi kuda Menjadi alat transportasi manusia Jadi ayam tuh mampu untuk kita tunggangi guys Dia sudah kuat ya guys ya Dengan memakai addon ini Kalian bisa menunggangi semua mob guys Wih, keren banget coy Oke, jadi inilah addon yang pertama guys ya Oke, lanjut ke addon yang selanjutnya Let's go Oke guys, jadi untuk nama addon yang kedua Itu namanya adalah Auto Inventory Nah, ini tuh adalah Discord League Crap MC guys ya Ini cuma ada behavior pack-nya doang Gak ada resource pack-nya ya guys ya Oke, langsung aja kita ke gamenya guys Oke guys, jadi untuk addon yang kedua ini Berfungsi untuk mengambil drop-an item yang misalnya jauh dari jangkauan kita Atau misalnya di lava gitu kan Itu bakalan bisa otomatis masuk ke inventory kita guys Ya, kita langsung saja contohkan Nah, oke contohnya seperti ini guys Misalnya di bawahnya itu kan ada lava ya guys ya Terus di atasnya ada diamond Dan kalian tuh ya udah terobsesi banget ya kan Tapi takut dengan lava tersebut Nah, kalian bisa langsung aja miningnya dari jauh aja guys Nah, otomatis diamondnya bakal datang ke kalian secara otomatis guys ya Langsung otomatis tuh nempel sendiri kayak magnet guys Kayak udah dikasih apa ya Pemanis gitu guys dulu kan jadi manis gitu guys ya Oke, jadi itulah tadi untuk addon yang kedua Langsung aja kita lanjut ke addon yang selanjutnya Oke guys, jadi untuk nama addon yang ketiga Itu namanya adalah Cow Milking Drop OP Items Nah, jadi ini tuh cuma ada behavior pack-nya doang Nggak ada resource pack-nya ya guys ya Jadi nggak bisa untuk di server guys Oke guys, jadi addon ini tuh berguna Untuk membuat si sapi ngedrop item OP guys Nah, jadi misalnya kalau kalian tuh di survival ya kan Nah, kalian bosen dengan item yang kalian dapetin ku Seperti ya itu-itu aja ya kan Nah, jadi kalian bisa gunain addon ini Kalian tinggal cari aja bucket yang kosong Terus kalian ambil susu sapi ini guys ya Oke, seperti ini tuh dia bakal ngedrop Ngedrop apa nih guys? Waduh, block diamond guys 5 bigi guys Oh my god, kalian bisa jadi sultan guys Mendadak di survival guys Tuh, oh my god Ini itemnya OP-OP guys Tuh, dapet netherite sword loh Pake enchant lagi cuy Oh my god, keren bah Bah, tuh guys Tuh, dapet netherite lagi guys Tuh, kalian nggak perlu Cari susah-susah Kalian tinggal cari aja Iron Terus buat bucket guys Di survival ya Ini mudah banget Nggak sulit banget guys Buat bucket doang Cari iron juga nggak sulit guys Modal iron Kalian bisa jadi sultan guys ya Tuh, dapet enchant armor guys Oh my god Dapet enchant armor tuh Kita udah jadi sultan mendadak guys Ya, oke Jadi inilah Seperti inilah Addon yang ke-3 Dan kita langsung aja lanjut ke addon yang selanjutnya Let's go guys ya Oke guys Jadi untuk nama addon yang selanjutnya Atau addon yang ke-4 Itu namanya adalah Inventory Sorter versi 3 Made by Deodimpel Itu developernya Dan ini ada behavior packnya juga Dan ada juga resource packnya ya guys ya Dan ini mungkin nggak support dengan survival murni ya guys Karena ini ada Behavior pack dan juga resource packnya Oke guys Jadi untuk gunanya addon ini tuh adalah Addon ini tuh bisa mengumpulkan Barang-barang yang berserakan di inventory kalian Itu menjadi satu dengan secara cepat Dengan menggunakan sebuah item yaitu Player Inventory Sorter guys ya Kita bakal coba gunain Nah disini inventory gue tuh berserakan Seperti ini ya guys ya Kita bakal tambah lagi berserakan Semakin berserakan ya guys Nah seperti ini Nah ini belum berserakan cuy Nah kita Seperti ini aja lah guys Oke kita bakal gunain item ini Terus kalian Tahan lama aja ya Seperti itu Dia bakal cooldown Dan otomatis Inventory kalian bakal kekumpul Seperti ini Aduh Nah seperti ini guys ya Oke kalian bisa lihat Kita bakal coba ulang lagi Mungkin kalian Rada minus ya Nggak bisa lihat guys ya Oke kita bakal coba berserakin lagi Seperti ini guys ya Oke Kita bakal coba pake lagi Inventory Sorted ini guys 1, 2, 3 Dan otomatis Dia bakal kekumpul Seperti ini guys ya Jadi ini tuh Berguna untuk Disurprimer kalian Kalau misalnya Inventory kalian tuh penuh Dan pastinya berserakan Nggak rata Atau nggak rapi Kalian bisa gunain Edon ini Karena Ini bakalan bisa Membuat inventory kalian Menjadi rapi Lagi kembali guys Seperti itu ya guys Oke jadi Seperti inilah Edon yang keempat Kita langsung aja lanjut Ke edon yang selanjutnya Let's go Oke guys Jadi untuk nama edon yang kelima Atau edon yang terakhir Itu namanya adalah Zoom Behavior Ya guys ya Dan di bawahnya itu ada Orplus edon ini Nggak ya guys Ini bukan ya Itu error guys edonnya Nah jadi ini tuh adalah Zoom Behavior Behavior bikinan Bikinan awesome 229 Ya guys Dan ini cuman ada Behavior packnya doang Nggak ada resource packnya Ya guys Jadi ini mungkin Nggak support dengan Survival murni Atau kalian nggak bisa Gunain di server guys Jadi kalian tuh Bingung kan Pasti Untuk apa edon ini Ya kan Untuk apa bang Ya kan Nah edon ini tuh Berguna Untuk ngezoom Benda-benda yang Jauh Itu menjadi dekat guys Dengan cara kalian Jongkok Seperti ini Nah Kalian bakal bisa Melihat buka gue Yang tampan ya guys Ya aduh Terus kalian bisa Balik lagi terus Seperti ini Misalnya kalian mau Lihat benda or Or atau Yang jauh lagi Pokoknya or Or yang jauh Atau gunung-gunung Yang jauh Kalian bisa langsung aja Zoom dengan cara Jongkok Seperti ini guys Nah contohnya Seperti ini guys Misalnya kalian tuh Lagi survival Kalian mau lihat Or yang dari jauh Itu apa anjir Itu burit Nah kalian bisa Zoom aja Kalian jongkok aja guys Tuh Langsung ke zoom guys Otomatis tuh Disitu ada Jamal Ada asep Nah seperti itu guys Kalian bisa Nge-zoom itu Bisa nge-zoom domba juga guys Deket banget coy Ini Mirip banget Kayak di MCPC guys Jadi kalian bisa Gunain addon ini Untuk survival kalian Untuk melihat Or-or yang jauh Dari mata ya guys Nah misalnya Dari situ tuh Kalian bisa Lihat guys Atau kalian bisa Buat untuk opening Mungkin Nah guys Jadi disini kalian juga Bisa memilih Zoomnya itu Pake apa guys Atau dengan cara Jongkok Yang pertama itu Dengan cara Sneak action Nah sneak action ini Kalau kalian jongkok Dia bakalan Otomatis nge-zoom Dan yang kedua Itu pilihan yang kedua Kita Apa yang Kedua itu Snake with a stick in hand Nah kalian bisa Langsung aja Jongkok dengan Megang stick di tangan ya guys Itu bakal nge-zoom otomatis juga Dan ini ada Off Nah ini off Terus ini ada Sneak action Ultra zoom mode Nah sneak action ini Ultra zoom mode Kalau kalian Jongkok Itu bakalan nge-zoom Secara Jauh Secara deket banget Gitu guys Jadi ini untuk Ultranya Terus yang ini tuh Yang terakhir tuh Adalah sneak With a stick in hand Nah jadi kalau kalian Pegang stick Stick yang biasa Itu guys Untuk buat kayu Itu bakalan nge-zoom Secara otomatis guys Jadi kalian bisa Pilih aja sesuka kalian Kalau gue sih Sukanya yang stick aja guys Kita tinggal jongkok aja ya Kan gak perlu ribet-ribet Megang stick Oke guys Jadi itulah tadi 5 add-on yang berguna Untuk survival kalian Ya semoga bermanfaat Dan ya buat kalian yang Mau request add-on Kalian bisa langsung aja Kolom Di kolom komentar Kalian komentar ya guys ya Karena disitu Gue bakal tanggapin Komentar kalian Dan bakal gue cariin Insyaallah guys Kalau nemu ya Gue share Kalau gak nemu ya Kalian sabar aja guys Gue bakal cari terus ya guys ya Oke mungkin segini aja dulu Video gue kali ini Dan sampai jumpa lagi Di konten gue selanjutnya Dan bye-bye guys Yuuu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax